begini kelihatan halus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi seperti biasa di channel Bengkel Skok Pagelaran oke ini Bengkel Skok Pagelaran Pagelaran Malang Jawa Timur bukan Pagelaran Jawa Barat oke oke teman-teman untuk video kali ini saya ingin membagikan cara memperbaiki shock belakang punya Honda Mega Pro yang sudah bercok oke teman-teman untuk melepas beri ini kita butuhkan ponci 14 sama ponci ini oke oke plus caranya kita congel ini bagian ada selanya ini ini padnya sudah terbuka nah ini kelihatan ini bocor ini sudah kelihatan bocor berarti kita harus membuka semuanya ini oke kita lakukan oke teman-teman untuk melepas kelingan ini kita membutuhkan alat pembuka yaitu kaset pakai baton kecil seperti ini terus alat penjepit atau pemegang ini atau terus nah tak lupa ini palung sebelum kita ini jepit kita kasih pengaman dulu dari kain lap untuk Bapak Norman yang ada di Rio perhatikan baik-baik Pak ya ini dikasih pengaman biar gak gampang lecet ininya tabung yang bagian luar oke kita mulai untuk mul bagian atas ini kita lepas nah seperti ini setelah itu aja kita masukkan bagian dalam seperti ini nah seperti ini ini kita kasih pengaman seperti ini biar agak tergores nah baru kita buka pakai ini biar agak tergores ini kerennya sudah terbuka keningannya nah ini gak ada yang sampai robek untuk Pak Norman yang ada di Rio sering-sering latihan biar cara buka ininya cepat bisa itu melepas asnya ini kita tarik pakai alat tracker seperti ini setelah ini nyampu semuanya kita tarik pakai ini nah seperti ini jadi enak kalau biarkan sudah keluar oke yang ini asnya sudah keluar oke teman-teman ini sudah dibersihkan semuanya masih sehat ini bosnya masih sepan asnya juga belum tergores sama sekali ini terus bagian ininya juga masih normal tabung-tabungnya juga masih utuh jadi kita tinggal lakukan pengisian oli untuk isi oli saya pakai oli mesin karena biar hidroliknya lebih apa itu kelihatan lebih kenyal lebih berat dikit caranya untuk isi oli kita ini lakukan saja seperti ini kita masukkan setelah masuk kita isi oli seperti ini tidak sampai penuh setelah itu kita masukkan yang ini bagian sama sekernya kita masukkan seperti ini ini kalau olinya meluang berarti masih kebanyakan kita keluarkan sudah olinya sudah kuburannya sudah pas kita masukkan bosnya seperti ini oke biar enak kita lagu apa itu kita jepit aja pakai catol kita ketok pakai catol setelah bosnya masuk kita coba testing ini tekan bosnya ditekan nah ini sudah pas agak kenyal lebih berat dikit dari yang biasa karena memang orangnya minta dikeraskan jadi ingin bagi seperti ini sudah pas tinggal kita ganti sinyal oke teman-teman tinggal langkah terakhir kita masukkan ring setelah itu kita masukkan pada alat ini posisinya pas atas bawah kanan kiri kanan lalu kita putar oke tidak perlu lama cukup 1 menit setengah rasanya sudah cukup ini kita lepas bismillahirrahmanirrahim semoga hasilnya bagus oke nah alhamdulillah hasilnya seperti belum pernah dibongkar oke teman-teman ini hasil kerja saya di bengkel saya hasilnya tampak halus insyaallah ini akan awet 5-6 tahun insyaallah gak akan buah car nah ini asnya juga masih bagus oke kita lanjut untuk pasang pirnya biar cepat selesai kelihatan halus oke dari atas ini dari samping oke hasilnya tampak lebih halus oke kita pasang oke kita pasang oke teman-teman ini sudah selesai saya kerjakan jadi video ini saya akhiri cukup sampai disini saja jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya agar saya bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih menarik sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh